Jadi ini dia untuk sosok metik langka Honda di tahun 2022 Scoopy Inden 5 sampai dengan 6 bulan akhirnya turun hari ini Setelah menunggu lama Kemudian ada Honda Beat Deluxe Ini dia unit langka juga Untuk estimasi waktu inden 2 sampai dengan 3 bulan Hari ini turun Deluxe warna black kawan-kawan Halo kawan-kawan semuanya Selamat pagi kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Ini dia yang kita tunggu-tunggu Penurunan Scoopy dan Beat Deluxe kawan-kawan Jadi hari ini Tumen-tumenan ini turun banyak sekali ya Total 21 unit Jadi kemarin hari Senin 13 unit Sekarang Selasa 21 unit kawan-kawan Ada 11 unit Vario 160 Itu membuktikan bahwa Vario 160 Memang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia ya Tidak tanggung-tanggung turun 11 unit Ada versi CBS dan ABS kawan-kawan Nah seputar info inden Disini akan saya sampaikan Jadi untuk Honda Beat Sporty Yaitu CBS CBS ISS ataupun Deluxe Itu estimasinya 2 sampai dengan 3 bulan Sedangkan untuk Scoopy 5 sampai 6 bulan Nah hari ini baru turun lagi nih Scoopy Setelah terakhir turun itu Kalau tidak salah di bulan Februari Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni dan sekarang Juli Baru turun lagi kawan-kawan Jadi sekitar 5 bulanan lebih ya Baru turun lagi untuk Scoopy Jadi buat kalian yang lagi inden Honda Scoopy Wajib banget bersabar memang Kalau kalian tidak sabar bisa beralih ke Honda Genio kawan-kawan Jadi untuk Genio sendiri Indennya hanya 2 sampai dengan 3 minggu Andaikan kalian tidak sabar nunggu Scoopy yang 5 sampai 6 bulan Kemudian untuk Honda Beat Sporty Seperti CBS, CBS ISS dan Deluxe Itu 2 sampai dengan 3 bulan Buat kalian yang tidak sabar Pengen cepat dapat unitnya Bisa beralih ke Beat Street Kalau untuk Beat Street Ini hampir setiap hari turun kawan-kawan Kalian bisa perhatikan Di video-video saya yang sebelumnya Itu hampir setiap hari turun unit Beat Street dan Honda Genio Kemudian kemarin banyak juga yang menanyakan ke saya Seputar EDV 160 Jadi sampai hari ini unitnya belum sampai ke dealer Nah banyak juga yang menanyakan Untuk harganya di OTR Bekasi Kemudian estimasi waktu indennya Jadi untuk terbaru hari ini Hari selasa ya Saya sudah tanya ke bagian marketing Ternyata memang untuk harga resminya Belum ada di area Bekasi Kemudian untuk estimasi waktu indennya Juga belum ada yang resminya Nah namun kemarin hari minggu Saya ke PRJ ya Atau Jakarta Fair ke Mayoran Di sana ada display EDV 160 Sudah saya review juga Kawan-kawan bisa cek untuk reviewnya Di video saya yang sebelumnya Jadi kemarin saya sempat menanyakan Ke bagian salesnya yang ada di sana Itu untuk estimasi waktu indennya Sekitar 2 bulanan kawan-kawan Itu baru perkiraan ya Karena memang belum ada pengiriman ke dealer Jadi buat kalian yang mau lihat Unitnya secara langsung Untuk EDV 160 Bisa datang ke Jakarta Fair G-Expo Kemayoran Di sana disediakan untuk display Honda EDV baik yang CBS maupun ABS Jadi untuk harganya sendiri Ini OTR Jakarta ya Jadi baru ada di OTR Jakarta Yang versi CBSnya Di 36-an Sedangkan di versi ABSnya 39-250 Itu baru OTR Jakarta Jadi belum menyentuh 40 juta Namun saya yakin di luar Jawa Atau di luar Jabodabek Ada kemungkinan bakal menyentuh 40 jutaan Kawan-kawan Nanti kita lihat saja untuk harga resminya Yang jelas Untuk area Bekasi Estimasi waktu indennya belum ada Dan harga resminya belum ada Nanti jika andaikan ada Keluar harga resminya Di OTR Bekasi Akan segera saya update Kawan-kawan Terlebih nanti ketika penurunan unit pertama Tentunya akan saya buatkan vlognya Biar kalian tahu bahwa unitnya sudah ada di dealer Andaikan kalian yang tinggal di area Bekasi Pengen lihat unitnya secara langsung Nanti akan coba saya videokan Oke hari ini total turun 21 unit Mudah-mudahan ini pertanda baik ya Untuk kedepannya Supaya pengiriman lancar kembali Seperti dulu Seperti yang kita tahu Sekarang pengiriman sedang susah-susahnya Jadi kebetulan hari ini dapat yang lift Jadi 21 unit lift Jadi tidak terlalu capek ya Oke Hampir setengah sudah turun Jadi Vario Bistrit sudah turun semua Nah untuk unit scoopingnya Ada di atas Kawan-kawan Ini dia Untuk scooping yang turun hari ini Hanya satu unit saja Yaitu Fashion Matte Blue Ini dia Matte Blue paduan warna dengan krem Atau versi non-keyless Jadi ini setelah 5 bulan Terakhir turun di bulan Februarian Akhirnya turun juga nih Di bulan Juli ya Awal Juli lebih tepatnya Kemudian untuk Honda Beat sendiri Honda Beat Deluxe Beberapa bulan yang lalu Sudah sempat turun Itu pun hanya satu unit Jadi memang Honda Beat Deluxe Dan scooping ini Jarang sekali turunnya Dan buat kalian yang Nanya mulu ke saya Itu sering kali Sudah saya jelaskan Di video-video saya yang sebelumnya Jadi setiap penurunan unit Pasti saya beritahukan Seputar info indennya Kemudian Harga-harga terbarunya Biasanya selalu saya sampaikan Jadi kalian bisa simak video ini Sampai akhir Agar tidak Ketinggalan informasinya Kawan-kawan Oke kemudian sekarang Ada PCX Ini dia PCX Juga hampir setiap hari Turun Ini dia Dan semua unit Total 21 ini Kawan-kawan Ini bukan unit free Jadi unit inden semua Siap dikirim Jadi kemungkinan Unitnya turun Akan habis hari ini juga Andaikan pengiriman Sempat ya Mengirim sebanyak 21 unit Jadi sudah dipastikan Itu unit Tidak ada yang free Soalnya beberapa Konsumen itu Salah paham Guasanya mengira Turun banyak disini adalah Unit free Padahal itu unit inden Jadi semua sudah ada namanya Semua sudah ada yang Memiliki Kawan-kawan Oke Sekarang Ada PCX 160 ABS warna matte blue Turun Ini dia Dan kebetulan matte blue ini Hanya tersedia di versi ABS saja Ini dia Nah ini untuk warna Gray nya ini Hanya di versi CBS Jadi yang matte blue ini ABS Yang gray itu tadi Di versi CBS Oke kemudian ada PC lagi 160 Kali ini ABS Warna putih Kawan-kawan Ini dia kemudian di atas Ada scoopy Kemudian PC juga Dan vario Jadi memang Sepertinya Full Turun semua Ini yang di truck 21 unit Jadi jarang-jarang ya Sekarang turun banyak Beda seperti 3 bulan atau 2 bulan yang lalu Yang sering sekali turun banyak Hari ini Baru turun banyak lagi Setelah kemarin-kemarin Turun hanya 3 unit 2 unit Jadi asalkan Kawan-kawan tahu ya Untuk penurunan Kali ini banyak Itu jarang sekali Momennya Karena beberapa hari yang lalu Memang Hanya 3 unit Dan 2 unit Karena memang untuk penurunan Di bawah 5 unit Ya 5 unit lah Itu tidak akan Saya buat vlog Kawan-kawan Tidak akan buat saya video Jadi mungkin Kawan-kawan banyak yang berpikir Di dealer ini Turunnya banyak terus Padahal enggak Yang saya buat video Ketika momen Turun banyak saja Jadi ketika momen Turun di bawah 5 unit Itu tidak akan Saya buat video Sedangkan dalam 1 minggu Kemarin itu Turun banyak itu Jarang sekali Jadi rata-rata Di 3 unit Sampai dengan 5 unit saja Kawan-kawan Kemudian untuk Kawan-kawan juga Yang sering saya temukan Di kolom komentar Itu menanyakan Ke saya Bang Di area Jawa Tengah Kemudian Jawa Timur Di area Sumatera Dan lain-lain Itu kira-kira Turunnya kapan Bang unitnya Nah kalau seperti itu Saya kurang tahu Kawan-kawan Soalnya Ini dealernya di Area Bekasi Bekasi Kota ya Bekasi Motor Honda Wing Dealer Nah ini dia Jadi kalau kalian Tanyanya Di area Bekasi Mungkin saya bisa jawab Atau mungkin kalian Sedang inden Proses inden Di Bekasi Motor Itu komen Ke channel Youtube Saya mungkin akan Saya jawab Kira-kira Estimasinya kapan Namun untuk Di luar Bekasi Terlebih di luar Bekasi Motor Tentunya saya Tidak tahu Kawan-kawan Jadi hanya bisa Mengestimasikan Di area Jabodetabek Saja Jadi kurang lebih Estimasinya Hanya di area Situ Namun di luar Situ Seperti di area Jawa Tengah Kemudian Jawa Timur Tentunya saya Tidak tahu Karena saya bukan Orang Honda Pusat Atau Main Dealer Andaikan saya orang Honda Pusat Ini pengiriman Dari Pusat Mungkin Saya tahu ya Untuk beberapa daerah Kapan unitnya datang Jadi seperti itu Kawan-kawan Soalnya banyak sekali Yang menanyakan Di luar Jawa Bahkan itu Banyak sekali Yang menanyakan ke saya Seputar kapan Unitnya turun Kapan unitnya turun Tentunya Saya tidak akan Bisa jawab Kawan-kawan Nah terus Banyak sekali juga Yang menanyakan ke saya Seputar pertanyaan-pertanyaan Yang jawabannya Sudah ada di video Sebenarnya jawabannya itu Sudah ada di video Namun mungkin Kalian tidak menyimak Jadi hanya Men-skip-skip videonya Terus menanyakan lagi Di kolom komentar Itu sebenarnya Saya agak sedikit Males-balesnya sih Soalnya sudah ada di video Contohnya Di video ini Sudah dibahas Untuk estimasi Waktu Indian Scoopy Kemudian Beat Nah di kolom komentar Ada yang menanyakan lagi Bang Beat kapan Scoopy kapan Nah itu saya agak Males jujur Balasnya Karena memang di video Sudah ada Inti dari video ini Seperti itu kawan-kawan Jadi sudah ada jawabannya Tapi banyak yang menanyakan Seperti itu Oke Di bawah sudah turun semua Sudah kosong Atau 0 Ini terakhir unit yang di bawah Ada Vario 160 ABS warna matte black Ini dia Jadi memang Warna matte black ini terbukti Paling diburu juga Karena tidak hanya Produk otomotif motor Mobil juga sama Sepertinya untuk warna hitam Pasti banyak yang mencari Kawan-kawan Oke yang di bawah Sudah turun semua Sekarang kita lanjutkan Untuk proses penurunan Unit yang di atas Oke kita lanjut Kawan-kawan Untuk proses penurunan Yang di atas Kali ini Dan kebetulan Ini memang Agak siang ya Sekitar jam Sebelasan Ini tumben-tumbenan Agak siang Biasanya pagi Jam 8 Atau jam 9 Paling siang Jam 10 Kali ini Jam 11 Oke lanjut Unit yang di atas Ini sepertinya Total 9 unit Jadi dalam Satu barisnya Ini 3 unit Kemudian Kedepannya 3 Ini dia Jadi ada Scoopy nya Ini dia 1 unit Sisanya PCE Kemudian Vario Ini yang gila-gilaan Vario sih ya Turun 11 unit Hari ini Dan unit inden Semua kawan-kawan Jadi jangan sampai Kalian berpikir 11 unit itu Unit free Tidak Itu orang Yang sudah Nunggu lama juga Kebetulan Sekarang datangnya Banyak di hari ini Oke Sepertinya 2 dulu Yang diturunkan Sedikit-sedikit Ini dia Untuk proses Penurunannya Vario 160 CBS 2 unit Warna Matte Red Dan Active Black Ini dia Warna Merah Dan untuk Warna Merah Seperti ini Atau Matte Red Kali ini Tersedia Di Edi V 160 Kawan-kawan Jadi ini Kabar Baik Buat Kalian Pecinta Warna Matte Red Pengen Beli Honda Edi V 160 Kali ini Tersedia Di versi ABS Warna Matte Red Nah Di versi CBS Warna Merah Glossy Kalian bisa Cek Untuk Review-nya Di video Saya yang Sebelumnya Karena Sudah Saya Review Baru Tayang Yang ABS Warna Matte Cuma Disitu Saya Sudah Mereview 3unit Sebenarnya Ada versi ABS Warna Putih Dan CBS Warna Merah Juga Jadi Tetap Stay Tune Di Channel Saya Untuk Melihat Review Edi V 160 Secara Lengkap Kawan-kawan Oke Ini Dicek Cek Dulu Untuk Kondisinya Apakah Mulus Atau Ada Lecet Jadi Jangan Sampai Kelewat Kalau Andaikan Ada Yang Lecet Kawan-kawan Oke Kemudian Vario 160 Lagi Disana Active Black Lagi Oke Sekarang Turun Lagi Dua Unit Vario 160 Active Black Dan Matte Red Lagi Jadi CBS Lagi Tadi Dua Unit Dengan Warna Yang Sama Active Black Dan Matte Red Kali Ini Active Black Dan Matte Red Lagi Kawan-kawan Ini Dia Jadi Untuk Vario 160 Sepertinya Lebih Banyak Yang CBS Nah Ini Dia Unit Yang Kita Tunggu Untuk Estimasi Waktu Inden 2 Sampai Dengan 3 Bulan Honda Beat Deluxe Warna Hitam Ini Dia Setelah Menunggu 2 Sampai Dengan 3 Bulan Akhirnya Unitnya Turun Kawan-kawan Kemudian Berbarengan Penurunannya Dengan PCX 160 Ini Dia ABS Kali Ini Warna Hitam Hitam Glossy Jadi Warna Hitam Glossy Ini Terlihat Sangat Mewah Kalian Bisa Lihat Dari Sini Hitam Hitam Ketika Terkena Sinar Matahari Dia Mengkilap Untuk Warna Hitam Mengkilap Seperti Ini Hanya Ada Di ABS Untuk Di CBS Hitam Hitam Dove Kawan-kawan Oke Sudah Sudah Posisi Lift Sekarang Siap Diturunkan Oke Kawan-kawan Jadi Ini Dia Untuk Proses Penurunan Honda Scoopy Fashion Blue Yang Inden Selama 5 Sampai Dengan 6 Bulan Terakhir Turun Februari Hari Ini Turun Kawan-kawan Jadi Ini Dia Untuk Sosok Matic Langkah Honda Di Tahun 2022 Scoopy Inden 5 Sampai Dengan 6 Bulan Akhirnya Turun Hari Ini Setelah Menunggu Lama Kemudian Ada Honda Beat Deluxe Ini Dia Unit Langkah Juga Untuk Estimasi Waktu Inden 2 Sampai Dengan 3 Bulan Hari Ini Turun Deluxe Warna Black Kawan-kawan Oke Ini Dia Untuk PCX Kemudian Untuk Beat Deluxe Oke Unit Yang Terakhir Ada 2 Unit Vario Lagi Kali Ini Versi ABS Dan CBS CBS Warna Hitam CBS Warna Merah Kawan-kawan Oke Penurunan Unit Yang Terakhir Vario 160 ABS Warna Matte Black Dan Merah Versi CBS Jadi Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Informatif Tentunya Dan Dapat Memberikan Informasi Khususnya Untuk Kalian Yang Lagi Nunggu Inden Unit Unit Matic Honda Mudah Mudahan Sudah Tercerahkan Setelah Menonton Video Ini Oke Nantikan Video Video Saya Selanjutnya Saya Laksana Bodhi Prasetyo Dan Sampai Jumpa Laksana